So what's up guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gue sekali lagi coy nah di video-video kali ini gue bakalan berbagi tutorial lagi ya yaitu tutorial cara buat filter efek ala-ala cyberpunk gitu dan tentunya juga di Adobe Electro mobile lagi nah di video tutorial cyberpunk ini gue bakalan bikin banyak seputar tutorial cyberpunk baik di Adobe Electro mobile seperti ini dan it's art terus gue bakalan bikin tutorial color grading cyberpunk juga nih yaitu tentunya di kinemaster dan juga Adobe Premiere Pro di PC ya Nah langsung aja klik subscribe biar nggak ketinggalan videonya cuy dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman kalian biar video dan jangan ini ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dengannya Oke sebelum kita masuk ke video tutorialnya yuk kita lihat filter efek cyberpunk ini nah kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya langsung kita pilih foto yang akan kita edit dan contoh gua pilih inilah gua pilih ini cuy dan gue ingetin ya guys filter ini tuh kerennya dipakai di foto-foto street seperti ini dan jag dan gue itu nemu foto seperti itu banyak banget di Instagramnya at one lost driver langsung aja ceklah keren-keren tuh fotonya nah langsung aja kita ke tutorialnya untuk yang pertama kita langsung pencet ke tombol profile gini terus kita pilih pilih artistik satu terus kita intensitasnya sekitar 166 seperti ini kita langsung aja checklist untuk tahap kedua kita langsung masuk ke pencahayaan untuk penjayaan exposure di atas atau penjayaan juga kita berikan sekitar min 40 dan untuk kontras kita kita berikan min 10 lanjut kita ke highlight juga berikan minus 14 untuk bayangan kita berikan 10 dan warna putih kita berikan min 4 dan juga hitam juga kita berikan min 6 lanjut kita ke warna dan di warna kita temperatur kita berikan sekitar min 10 dan juga kita corek plus 10 10 nya dan kita langsung ke freeback free brands maksudnya ya kita untuk Vibrand kita berikan min 10 cuy saat lewat untuk kejenungan juga kita berikan plus 10 jadi di sini kita sama kan aja 10 10 min 10 10 min 10 dan 10 langsung kita lanjut ke pencamburan dunia langsung kita ke warna merah untuk kronanya kita berikan sekitar 63 dan untuk kejenungan juga juga sama kan aja jadi 63 cuy lihat tuh hasilnya aja udah mulai berubah untuk luminance kita kosongkan lanjut kita ke warna orang-orang warna orang kita lum tarona-ronanya kita berikan sekitar min 35 dan dan untuk kejenungan kita berikan sekitar 30 untuk luminance kita kosongkan juga dan kita lanjut ke warna yellow atau warna kuning untuk corona kita berikan sekitar min 52 ya kelewat-lewat nah seperti ini untuk kejenungan kita berikan 54 dan untuk luminance kita kosongkan lanjut ke warna green atau warna hijau untuk corona kita berikan lanjut ke hijau dulu kita berikan sekitar 55 cuy dan untuk kejenungan kita berikan 100-100 kan semua untuk luminance juga kita kosongkan dan lanjut kita ke warna biru untuk warna biru untuk kronanya kita berikan sekitar min 95 kita sisai jangan 100 full dan untuk kejenungan juga kita sama jadikan 100 lumina kita kosongkan juga lanjut ke warna ungu untuk kronanya di warna ungu ini kita main 100 dan juga kejenungan juga 100 luminance untuk luminance kita berikan sekitar 2 dan min 6 dan min 6 dan kita lanjut ke warna pink warna pink warna pink kita runanya berikan min 100 juga untuk kronanya juga samakan 100 dan ratus nah seperti ini untuk luminance nya kita berikan min plus dan plus 6 jika sudah kita lanjut ke menu efek dibawahnya untuk tekstur kita berikan sekitar 2 dan kejernihan kita berikan sekitar min 6 untuk efek kabut kita berikan sekitar 60 ya sekitar 60 cuy menurut nah seperti ini untuk final kita berikan sekitar min 3 4 aja lah sekitar 4 eh untuk ke tengah dan federnya kita biarkan aja biar 60 untuk kelembutan kita berikan sekitar hmm berapa nih oke 6 aja 6 udah kelihatan bagus cuy jika sudah inilah hasil dari fotonya cuy dan kalian bisa kreasikan sendiri ingat ya teman-teman cara ini harus sesuaikan juga dengan foto kalian masing-masing dan kalian pastikan foto kalian itu udah bener-bener pas dan cakep lah kalau dilihat sesuaikan aja oke dan untuk cara membuat presetnya kita pilih tiga di atas pojok kanan pojok di tiga pojok di atas ini langsung kita ke buat preset cuy untuk preset kita beri alat dan geometrinya itu kita checklistin semuanya biar lengkap semuanya ya untuk nama kita tersembarang kita pilih say saya berpungu bisa ini saya selesai langkau deh saya klik ya karena gua udah nyimpan langsung aja ganti langsung ya inilah hasil dari fotonya nah inilah video tutorial dari saya buat kalian penasaran dengan video tentang cyberpunk gua bakalan bikin playlistnya langsung aja subscribe di bawah oke biar gak ketinggal videonya lho cukup sekian video tutorial ini dari gua semoga bisa bermanfaat dan berguna jika kalian menyukai video ini silahkan untuk like dan share ke teman kalian biar video ini dan channel ini tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang dan jangan lupa juga untuk klik subscribe di bawah biar enggak ketinggalan video tutorial terbaru dari channel ini terima kasih telah menonton video ini i'm sky see you next time